Nabi SAW bersabda, Danjal nanti akan keluar dari sebuah kota Di tengah-tengah orang Yahudi Sebanyak 70 ribu orang lelaki Dengan jubah Yahudi khusus Dan mereka memegang senjata-senjata pedang dari besi-besi terbaik Tombak dari besi-besi terbaik Mereka akan keluar nanti Dia akan keluar dari sebuah kota Keluar nanti, di kota Asbahan Di sebelah timur Kata Rasulullah Asbahan itu di mana sekarang? Iran Asbahan itu letaknya di Iran Dan Masya Allah Bapak Ibu Ternyata kota Asbahan, kota Yahudi Iran menyediakan sebuah kota khusus buat bangsa Yahudi adalah di Asbahan Perlu diketahui, di sebuah majalah bergengsi Timur Tengah Nama majalahnya Ashartil Ausat Dalam majalah itu disampaikan bahwa Di Asbahan, di Asbahan sudah ditemukan 70.000 Lelaki Yahudi Elit-elit dengan pakaian jubah khusus tidak berjahit Dan mereka telah mempersiapkan senjata-senjata Maka Nabi sudah terjadi Satu, mengeringnya Danau Tiberias Dan memang sudah kering Susut, tinggal sedikit saja lagi Sehingga Israel sudah mengumumkan di televisi nasionalnya Tidak mungkin lagi air untuk minum dan kehidupan bangsa Yahudi Masih diandalkan dari Danau Tiberias Air ke depan adalah dari laut, air laut yang disuling Dan ini baru satu tahun yang lalu pengumumannya Kondisi Danau Tiberias sekarang sudah ada pada level paling bawah Kedua, dalam hadis Rahimah Muslim Apabila kebun kurma di Baizan sudah tidak berbuah Dan memang pada kenyataannya sudah tiga tahun ini Kebun kurma di Baizan Yaitu kebun kurma yang ada di antara Jordania dengan Palestina Sudah tidak lagi berbuah 100% sekarang ini Yang ketiga Apabila mata air Zugar sudah tidak lagi mengeluarkan airnya Ini sudah masuk, sudah jalan tahun ketiga Bahkan sudah hampir habis tahun ketiga Mata air Zugar juga sudah tidak mengeluarkan air satu tetes pun Itu adalah tanda-tanda Dajjal akan keluar Nah ketika Dajjal keluar Akan banyak iman yang tergerus Kalau hanya tergerus mungkin lebih ringan lah itu ya Ini masalahnya iman akan hilang Dua per tiga manusia akan sujud menuhankan Dajjal Dan dari umatnya sendiri akan banyak yang murtad Oleh karena itu menjadi ahli tawhid akhir zaman Adalah sebuah kewajiban dan kemestian Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!